Ceker ayam pedasnya sudah jadi, ini rasanya pedas banget tapi juga enak banget Bagi teman semua yang suka pedas, pasti tidak berhenti untuk makan ceker ayam pedas ini Pengen nambah lagi, nambah lagi dan sampai habis Halo teman semua, apa kabar? Pada sehat-sehat ya Jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel Hari ini Dapur Cantik akan menjawab salah satu request dari subscriber Yaitu untuk membuat ceker ayam pedas Bagi teman semua yang ingin request masakan, silakan komen aja di kolom komentar ya Saya akan berusaha untuk bisa membuatnya Nah kita mulai saja ya teman-teman untuk membuat ceker ayam pedas ini Bagaimana membuatnya, bahan apa saja yang dibutuhkan Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu ya Tekan tombol loncengnya supaya teman semua dapat notifikasi ketika Dapur Cantik mengupload video-video terbaru Ayo mulai saja membuatnya, simak terus ya hingga selesainya nanti Untuk membuat ceker ayam pedas ini Saya sudah sediakan 1 kg ceker yang besar-besar ya Dan ini sudah saya cuci bersih Pertama saya akan merebus kaki ayamnya dulu ya Ini airnya sudah mendidih Namun sebelumnya saya tambahkan dulu garam Daun salam Juga lengkuas dan jahe yang sudah digeprek Nah ini tujuannya supaya juga Membuat cekernya ini tidak tawar Aromanya sedap dan rasanya pun lebih gurih Saya masukkan semua Ini saya rebus kurang lebih sekitar 30 menit ya Saya tutup dulu Sambil menunggu ceker ayamnya direbus Saya akan haluskan ya semua bahan bumbu untuk ceker ayam pedasnya Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit kecil yang merah Ada lengkuas, jahe, juga ada tomat Namun lebih dulu, lebih baiknya dipotong-potong dulu ya Supaya blendernya ini tidak cepat rusak ya Untuk meringankan beban blendernya Saya tambahkan sedikit air Sudah 30 menit ya teman semua Saya buka dulu tutup pancinya Aromanya sedap ya teman semua Karena tadi ada ditambahkan daun salam Langkuas, jahe, jadi aromanya sedap banget Seperti ini sudah empuk Saya angkat dulu ya untuk kaki ayamnya ini Untuk sisa kuah rebusan ini jangan dibuang ya teman semua Karena ini akan dipakai untuk masak ceker ayamnya nanti Sekarang saya akan mulai masak Untuk ceker ayam pedasnya ya teman semua Dan saya akan tumis dulu ini Bumbu yang sudah di blender tadi Ditumis-tumis ya Diaduk-aduk teman semua Ini sampai mengeluarkan aroma yang harum ya Untuk bumbunya ini Diaduk-aduk terus seperti ini ya teman Sambil saya masukkan untuk daun jeruk purut Yang sudah saya buang tulangnya Juga serai yang sudah dikebrek Ditunggu sampai benar-benar bumbunya ini mateng ya Jadi aroma yang gurihnya itu keluar semua Baru bisa masukkan bahan yang lain Ini bumbunya sudah harum banget Sudah mateng ini ya Saya tambahkan untuk garamnya Saya masukkan ya Gula pasir Juga ada kaldu jamur Saya masukkan sekalian Diaduk-aduk ya Sampai merata Ya karena bumbunya ini sudah mateng ya Sudah harum banget Saya akan masukkan air kaldu Rebusan kaki ayamnya tadi Jadi ini boleh masuk Kalau bumbunya sudah mateng ya teman semua Ini triknya masak ini Supaya masakannya enak nantinya Ditunggu sampai kuahnya ini mendidih Baru nanti masuk untuk kaki ayamnya Yang sudah direbus tadi Kuahnya sudah mendidih Saya masukkan ya Untuk kaki ayam yang sudah direbus tadi Ini ditunggu sampai kuahnya ini susut ya teman semua Sehingga kaki ayamnya ini pasti lebih empuk Dan bumbunya lebih meresap Ini sudah susut ya kuahnya Namun saya masih tunggu susut sedikit lagi Supaya benar-benar bisa meresap ya Ke cekernya ini kaki ayamnya ini Untuk tingkat kepedasannya Ini bisa disesuaikan selera teman semua saja Namun karena ini temanya atau judulnya sudah Ayam ini kaki ayam pedas Maka ini saya buat pedas Namun kembali lagi Kalau teman-teman tidak suka pedas ya bisa dikurangi Untuk cabainya Sudah cukup seperti ini ya teman semua Ini cekernya juga sudah empuk Saya sudah cucip rasa dan ini sudah pas Untuk teman semua jangan lupa untuk cucip rasa ya Asinnya manisnya sesuaikan selera saja semua Cekernya ayam pedasnya sudah jadi Ini rasanya pedas banget tapi juga enak banget Bagi teman semua yang suka pedas Pasti tidak berhenti untuk makan ceker ayam pedas ini Pengen nambah lagi nambah lagi dan sampai habis Bagi yang kurang suka pedas sekali lagi cabainya bisa dikurangi sesuai selera Semoga masakan ceker ayam pedas ini Bermanfaat buat teman semuanya ya Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel Dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya Dalam Dapur Cantik Channel Daaah